Polisi bakal memanggil manajemen PT Daese Garmin untuk dimintai keterangan terkait puluhan karyawannya yang keracunan makanan catering, Kapolsek Batu Nunggal, Ibtu Sonny Rinaldi mengatakan, total ada 43 karyawan pabrik yang sempat dibawa ke rumah sakit, RS, pindah untuk mendapat perawatan karena pusing dan sakit perut. Setelah menyentap makanan catering di tempat mereka bekerja, kita akan coba panggil dari manajemen, cross-check kenapa bisa terjadi seperti ini, Ujar Sonny, saat dihubungi. Melalui sambungan telepon, Sabtu, 22 Juli 2023, menurutnya, pihak perusahaan sudah bertanggung jawab dengan membantu biaya pengobatan para karyawan pabrik yang dirawat, ada dari perusahaan, biaya perawatan, dibantu, katanya. Pihaknya sudah membawa sampel makanan dari catering pabrik tersebut untuk dilakukan uji lab oleh tim identifikasi Polrestabes Bandung, kita amankan sampelnya. Nanti kita panggil dari pihak manajemen perusahaannya, katanya. Makan siang, ini makan malam. Terus yang ini, Pak, ini kan beda-beda, 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 beda-beda perwarna. Kalau yang bisa menjelaskan ini makan siang, ini makan malam, kira-kira bisa menjelaskan ini. Atau ini semua makan siang? Ini makannya makan malam, Pak. Makan malam? Ya, ini 2 jam berapa? Berarti yang makan siang tadi bukan ini, nggak ada. Bukan ini, Pak. Bukan ini, ya? Makan siang. Makan siang ini mana bekas makannya? Bukan-bukan diambil. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.